Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini video tutorial cara download dan install printer Canon G2020 buat teman-teman yang bisa itu kemungkinan tidak akan menjadi suatu masalah tapi ada beberapa teman yang mungkin belum tahu cara download dan install driver printer Canon G2020 atau driver printer yang dia miliki maaf suaranya agak bintang karena habis berudan batuk ya oke kita langsung aja ke komputer biasanya kalau driver yang belum di install tandanya printer itu terbaca oleh komputer seperti ini G2020 tapi tanda seru yang sudah ter install dengan baik atau sudah terhubung dengan komputer kita maka driver akan seperti ini tidak ada tanda peringatan kalau ini masih ada tanda serunya oke langsung aja kita menuju browser bisa pakai chrome atau mozilla atau yang lainnya ya kita ke tkc driver kanon G2020 seperti itu ya enter kita pakai website resminya aja kita buka website resminya ya kita buka seperti ini ini drivernya ya G2020 support untuk Windows ini ya oke langsung aja kita download ini ya download kita tunggu beberapa saat nah ini proses download berjalan kita baca-baca di bawah sini oke kita tunggu proses download selesai sudah selesai langsung dibuka atau langsung klik bisa biasanya folder hasil download download kita itu masuk ke download ini ya atau kalau sudah disetting bisa ke driver lainnya tergantung dimana setting hasil download dimasukkan dimana ini sudah masuk langsung aja klik dua kali ya printer dinyalakan ya printer dinyalakan klik dua kali yes kita buka dpsm printer ini ini dpsm printer ini ya kita buka kita lihat disini sambil kita download ya start setup oke next kita tunggu ya ini kalau sudah masuk nanti akan naik naik kesini naik ke atas ini tanda serunya hilang kita tunggu ya 20 60 100 100 100 100 100 selamat menikmati terima kasih kita tunggu enggak? saya skip ya biar jelas kalau kelamaan buat teman-teman ya di skip aja di netback ya kita tunggu sampai proses selesai ini ada 4 tahapan kita tunggu ini ya 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 setuju agree dia akan neutral driver scanner dulu sekitar 5 menit ya ini pilih yang install driver software anyway nah cara ini bermanfaat apabila CD driver bawaan printer kita hilang nah kita pakai cara ini download kalau CD nya masih ada tinggal masukkan CD nya install setup neck 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 atau lanjutkan dan seterusnya sampai selesai 1 3 2 3 2 3 0 2 2 6 5 5 nah ini sudah terinstall ya install anyway lagi tanda serunya sudah nggak ada ini tanda serunya masih ada sebentar sebentar lagi naik ke atas ya tunggu tadi install Hai scanner biasanya yang pertama terdeteksi nanti akan naik ke atas sudah tidak ada tanda serunya ini masih ada ya install anyway lagi tunggu ini masih ada tanda serunya sampai tanda serunya hilang berarti proses install berhasil tertunggu ya sudah dendang presi drivernya sudah terinstall ya ya kita matikan matikan ini ada perintahnya matikan hidup lagi kita tunggu ini ya untuk mendetekkan printernya cek sudah terdeteksi ikuti aja itu bisa juga dengan cara terdeteksi kita melepas kabel USB nya tancapan lagi kita tunggu seharusnya cepat ini kok lama ya tapi sudah kering kali ini ya kita tunggu ya 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 tunggu apel USB saya yang bermasalah saya konekkan lagi apel USB nya ternyata kabel USB saya ya kita tunggu selamat menikmati kita tunggu ya komputer agak lemot tunggu aja kalau kelamaan di naik-naik yang muncul seperti ini naik ya test printing nggak usah naik aja ini continue online nggak usah sebenarnya ya ditutup aja nggak penting ini sudah proses install driver selesai kita lihat driver nya ini sekarang kita tes apakah driver ini bisa sudah bisa terhubung dengan baik kita tes di properties maintenance ini kita coba head cleaning ya ya start sudah terhubung dengan baik printer bisa diperintah lewat driver nya nah berarti driver sudah terhubung atau terinstall dengan baik seperti itu cara install driver cara download cara install driver printer Canon G20 semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih